selamat menikmati video kucing terbaru aku loh guys yang insya Allah akan upload atau ketayang setiap harinya di channel kucing aku Baddigabit channel pastikan kalian semua nonton ya guys karena rugi deh kalau kalian tidak menonton ya guys kenapa? karena banyak banget informasi penting informasi menarik seputar dunia kucing yang sayang banget kalau kalian lewatkan ya guys begitu saja apapun ini kalau kalian di rumah banyak banget ya melhara kucing seperti aku nih ya guys ada sekitar 6 ekor kucing ya guys apalagi ya kucing aku sedang hamil tua dan akan segera melahirkan aku juga gak sabar lagi menantikan kitten-kitten tersebut lahir dan aku akan segera merawatnya ya guys ya dan ya informasi ini ya sangat bagus banget ya untuk kalian ya untuk menambah pengaturan kalian dan wawasan kalian seputar dunia kucing ya guys lengkap banget guys videonya telah aku bikin semuanya guys ya ada di channel aku ya guys misalkan nih kalian mempunyai keluhan-keluhan yang di alami oleh kucing kalian ya guys misalkan kucing kalian sakit kucing kalian lemas kucing kalian males makan kucing kalian tidur-tidur terus kucing kalian kawin kucing kalian melahirkan ya kucing kalian pinjang-pinjang ya kucing kalian terkilir pokoknya langkah semuanya guys setelah aku rangkum dalam video ya guys ya bisa kalian cek sendiri ya boleh kalian menonton secara sendiri di kos-kosan di rumah maupun juga bersama keluarga bersama pacar bersama sahabat kalian pokoknya boleh semuanya guys malah aku senang ya guys dan bagi kalian yang belum subscribe ya guys please subscribe komen like and share juga ya guys please please banget ya guys karena satu subscribe dari kalian ya guys sangat membantu banget untuk perkembangan dan kemajuan channel kucing aku loh guys agar semakin harinya channel kucing aku nih semakin sukses spiral terkenal tidak hanya di Indonesia maupun di seluruh dunia ya guys semua itu berkat bantuan kalian semua ya guys berkat bantuan kalian semua ya guys dan bagi yang belum subscribe buruan subscribe ya guys buruan subscribe ya guys karena subscribe itu gratis ya guys gratis ya guys dan pastikan kalian mendapatkan notifikasi langsung dari channel youtube aku ya guys dan kalian bisa berlangganan channel kucing aku ya guys setiap harinya boleh nonton ya guys malah aku senang oke oke terima kasih oh guys pada malam yang sangat dingin ini ya guys aku ingin memberitahu kepada kalian bahwa ya kucingku ini ya ada yang pincang-pincang ya guys dan aku kasihan banget kenapa? karena mungkin si kucing aku ini sering banget ya loncat-loncat dan juga manjat-manjat lemari ya guys akhirnya jatuh-jatuh sendiri deh kakinya pincang-pincang nah makanya guys aku sengaja untuk memberikan informasi kepada kalian ya kenapa sih kucing apa bagaimana secara mengobati kucing yang kakinya itu pincang-pincang nih guys simak sampai selesai ya guys dan jangan lupa jangan di skip ya guys nah kucing yang terluka apa saja bagian kakinya karena trauma ya guys seperti terjatuh karena bertarung dengan kucing lainnya ya guys hal tersebut membuat kucing menjadi tidak nyaman dan tidak leluasa dalam melakukan segala aktivitasnya ya guys nah tentu saja ya jika ini terus-terusan ya berlangsung maka membuat kucing tersebut akan apa tidak nyaman melakukan kegiatannya sehari-hari ya guys lalu bagaimana sih cara kita marawat ya mengobati kucing yang pincang-pincang tersebut ya guys ini yang pertama ya guys area yang nyaman buat kucing ya nah kucing peliharaan yang kakinya pincang-pincang ini ya guys wajib diberi area khusus yang terpisah dari kucing peliharaan lainnya ya guys nah yang bisa memberikan yang bisa membatasi gerak kucing tersebut ya guys letakkan kucing kalian ya ke tempat area tidur dengan bantalan yang empuk dan memudahkan kucing kalian tersebut ya guys untuk makan dan minum dan beri area terbaik untuk dan juga area tersebut dipastikan bersih ya guys ya jangan kotor yang kedua kalian harus beri perawatan kesehatan bagi kucing tersebut ya guys nah lakukan perawatan sesuai dengan yang diajurkan oleh dokter hewan ya guys berikan juga treatment-treatment yang terbaik untuk kucing tersebut ya guys terutama kakinya yang pincang tersebut ya bukan sesuatu yang bisa disepelekan loh guys berbahaya juga nih ya umumnya bagian yang pincang-pincang tersebut akan ditutupi dengan perban atau kain khusus untuk mengerangi gerak kucing peliharaan kalian tersebut yang pincang-pincang itu ya guys ganti dan jaga perban tersebut ya guys tepat sesuai waktunya yang disarankan oleh dokter ya jangan pernah kalian melakukan pengurutan ya sendiri sebab berbahaya banget ya untuk kucing kalian ya guys dan membuatnya kucing kalian tersebut merasa kesakitan apabila kalian melakukannya sendiri ya guys pokoknya harus sesuai dengan anjuran dokter ya guys yang ketiga ya kalian harus melakukan pemenuhan gizi pada kucing kalian ya nah cukupi kebutuhan gizi kucing kalian ya guys terutama makan yang mengandung protein dan kalsium untuk membantu mempercepat kesebuhan dan membantu mempercepat perbaikan sel-sel tubuh kucing tersebut ya guys ya jika kucing peliharaan kalian kesulitan untuk makan bantulah dengan menyuapinya dan memberikan makanan yang lebih cair teksturnya sehingga mudah menelan dan lahap makannya ya guys yang keempat kalian bisa batasi gerakan gerak kucing tersebut ya guys pastikan kucing kalian tersebut ya tidak banyak bergerak ya gerakan kucing tersebut ya usahakan menjauh dari mainan-mainan yang buatnya terlalu aktif ya serta tidak mengajak kucing kalian bermain biarkan kucing kalian istirahat ya hingga masa apa pincah-pincah tersebut apa sehat ya pokoknya kalian harus batasi gerak aktivitas kucing kalian dengan memberikan minuman dan makanan yang bersih ya guys yang kelima kalian harus beri perhatian ekstra pada kucing kalian ya guys beri perhatian yang lebih ekstra pada kucing kalian ya guys agar ya kucing kalian merasa disayangi dan diperhatikan dan tidak kesepian tidak kesusahan ya guys ketika melakukan segala sesuatu hal ya guys berikan ya kesusahan selama waktu yang tidak ditentukan ya guys lulus tubuhnya perhatikan juga perkembangan kakinya ya guys yang pincah tersebut dan pastikan ada kemajuan dalam proses kesembuhan kaki kucing kalian yang pincah tersebut ya guys yang keenam kalian bisa lindungi kucing kalian lindungi kucing peliharan kalian tersebut ya guys lindungi kucing peliharan kalian tersebut yang pincah tersebut ya guys dari gangguan kucing lain ya guys pisahkan kucing kalian dari kucing peliharan lain yang mungkin saja mengganggunya dan mengajaknya bermain ya guys sehingga membuatnya kelelahan ya guys sesekali ya biarkan saja kucing kalian tersebut bermain Untuk hiburannya agar dia tidak jenuh Dan tetap jaga kesehatannya Pokoknya selalu jaga kesehatan kucing tersebut Yang ketujuh Jaga kebersihan tubuh kucing kalian tersebut Tetap jaga kebersihan tubuh kucing Kalian yang sedang pincang-pincang tersebut Dengan sisir tubuhnya Bulunya setiap hari Dengan hati-hati agar tidak kusut dan tidak lembab Lewati bagian yang pincang Dan bantu kucing kalian mandi Dengan cara menyibin dengan air hangat Dan segera keringkan dengan handuk Kering yang bersih pastikan tubuhnya tetap nyaman Dan bersih walaupun Ia sedang pincang-pincang Yang keelapan kalian bisa berikan vitamin Nah dimana vitamin ini Bagus banget untuk kucing Dan dianjurkan banget oleh dokter hewan Dengan vitamin yang terbaik untuk menunjang Gizi kucing kalian tersebut Dan perkembangan kesembuhan kucing kalian tersebut Umumnya dokter hewan Akan memberikan vitamin untuk daya tahan tubuh kucing Dan kesehatan tulangnya Nah ini untuk memberikan vitamin ini Dari bahan alami loh guys Dan jangan lupa juga Tetap dikonsultasikan kepada dokter hewan ya guys Yang kesembilan kalian harus Kontrol rutin kucing kalian ya guys Nah lakukan kontrol rutin dengan dokter hewan ya guys Untuk mengenai kaki kucingnya pincang tersebut ya Tanyakan perkembangan kesembuhannya Dan tindakan apa yang baik untuk dilakukan Selama kucing berada di rumah ya guys Letakkan di area nyaman ketika Ya Dibawa ke dokter hewan Dan lakukan segala yang dianjurkan oleh Eh dokter hewan tersebut ya Untuk kesembuhan kucing kalian Yang terakhir mungkin saja nih Kalian bisa taruh ya guys Di sinar matahari ya guys Nah sinar matahari ini ya guys Tentunya memiliki kandungan vitamin D Yang alami baik banget untuk kesehatan tulang Dan kebugaran tubuh kucing kalian ya guys Pastikan juga kucing kalian tersebut ya Tetap mendapatkan sinar matahari pagi Yang sehat dan teduh Karena cuaca yang belum terik Ya Bagus banget ya Terutama sebelum jam 9 Selama 10 menit ya Misalkan jam 7 pagi ya guys Ini bagus banget untuk kucing kalian Yang sedang pincang-pincang tersebut ya guys Mungkin ini saja ya guys Yang bisa aku sampaikan Terkait ya Cara mengobati Atau mengatasi kucing kalian Yang sedang pincang-pincang tersebut ya guys Selamat malam Jangan lupa Please subscribe, komen, like, and share guys Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye